Terima kasih. Dan saya tumbuh di lingkungan keluarga yang besar. Sejak lahir, aku memiliki fisik yang sangat lemah. Aku menderita penyakit asma akut. Keluar masuk ke rumah sakit sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Dalam satu minggu, mungkin hanya dua atau tiga hari aku merasa sehat. Tapi selebihnya, kadang aku merasa iri melihat anak-anak lain yang bisa bermain dengan bebasnya. Mama adalah orang yang selalu mengkhawatirkan kesehatanku. Ia ingin sekali melihatku tumbuh sebagai seorang gadis yang sehat dan terbebas dari penyakit ini. Pada saat menginjak bongku kuliah, kembali aku harus menerima kenyataan pahit. Aku terkena infeksi ginjal bagian kanan. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tetap semangat menjalani hari-hariku. Pada tahun 1999, aku lulus dari Akademi Keperawatan dan langsung bekerja sebagai staf pengajar di kampusku. Dan terakhir bekerja sebagai seorang asisten dokter di sebuah klinik kecantikan di Pekanbaru. Pada tahun 2001, aku menikah dengan seorang pria yang bernama Ali Syahbana. Ia menjalankan bisnis taksi dan merangkap sebagai seorang supir. Kehidupan kami sangat sederhana. Tapi kami merasa bahagia. Dari pernikahan kami, kami dianugerahi seorang putri. Maret 2003, aku mulai mengenal bisnis KK Indonesia. Pada waktu itu, Pak Haryadi Surjadi atau yang biasa disebut Pak Kem, datang memberikan informasi tentang produk Beauty Code di klinik tempatku bekerja. Aku tertarik dengan penjelasannya dan menyatakan minyaku untuk bergabung dalam bisnis KK, bisnis yang telah merubah jalan hidupku. Di bawah bimbingan Pak Kem, aku termotivasi untuk keluar dari pekerjaanku. Kalian harus sepakat dulu dalam hal ini untuk bagaimana proses menunjukkan kron. Karena kron itu adalah lambang supermasi kiki tertinggi. Dan saya tidak mau kalian belum siap, tapi menyenangkan gelar ini. Jadi silahkan Anda kasih saya alasan-alasannya. Apa yang mendukung supaya Anda bisa menjadi kron. Satu tahun kemudian, aku memberanikan diri membuka klinik kecantikan milikku sendiri dengan menggunakan produk unggulan Beauty Code sambil membangun jaringan bisnis KK di kota tempatku tinggal. Pada awalnya, tidak mudah bagiku menjalankan bisnis KK. Aku harus menghadapi berbagai penolakan. Cemo'oh, diragukan orang, hingga ditipu oleh downline sampai jutaan rupiah. Belum lagi aku harus menghadapi masalah kesehatanku yang sering memburuk. Namun demikian, aku beruntung memiliki suami yang begitu setia dan sabar. Dalam menemani dan mengantarku saat aku menjalankan bisnis KK. Ia begitu perhatian dan memahami kondisi kesehatan. Hingga suatu hari, kami mengalami musibah. Waktu itu, aku dan suami hendak melihat presentasi yang dilakukan oleh Pak Ken di kantor KK Pekanbaru. Kami sedang bergoncengan dengan sepeda motor saat sebuah motor dengan kecepatan tinggi melatangkan kami dengan keras. Apa? Kecelakaan? Di mana? Suamiku mengalami cedera kepala berat dan patah pada tulang bahu sebelah kanan. Aku sendiri menderita trauma tumpul torak pada bagian paru-paru sebelah kanan, cedera pada tulang duduk dan luka yang cukup parah di bagian wajah. Hingga kini, luka pada paru-paru sebelah kananku itu semakin memperparah penyakit asma yang kuderita. Sementara suamiku harus rela di tulang bahu sebelah kirinya kini terpasang tujuh buah pen dan empat kawayar sebagai penopang. Nah, sabar mam ya. Semua kan bebek-bebek aja mungkin udah nasib dan takdir. Setahun setelah kecelakaan itu, aku kembali harus menerima penyataan pahit. Aku dipomis terkena radang hati dan aneh minyak apas. Bapak, bagaimana kondisinya bu? Ya, untuk tanggap sendiri lah. Jadi begini ibu, Bapak, hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa ibu ini menderita infeksi hati dan penyumbatan ginjal kiri yang sudah meluas. Jadi, untuk kedepannya mohon itu menjadi perhatian supaya dijaga kesehatannya supaya penyakitnya nanti tidak semakin meluas. Akibatnya, aku tidak bisa menghadiri anniversary KK International di Thailand. Padahal waktu itu aku memperoleh dua tiket gratis. Ya Allah, aku percaya semua yang terjadi padaku merupakan kehendakmu. Sungguh, separuh hidup ini aku habiskan untuk melawan penyakit-penyakit yang kuderita. Uang tabungan, hasil usaha, semuanya harus kami keluarkan untuk biayaku berobat. Pada saat perjuangan saya mencapai CSD, saya harus menjadi seorang pembicara dalam sebuah seminar kesehatan wanita dan kanker. Pada hari yang bersamaan, saya terkena serangan asma sehingga mengharuskan saya untuk dirawat di rumah sakit. Demi janji dan komitmen, saya mohon cuti dari rumah sakit kepada dokter yang merawat saya. Kemudian saya berangkat ke lokasi seminar yang kira-kira empat jam perjalanan dari Pekan Baru ke lokasi seminar tersebut. Dengan tenaga, kondisi, nafas yang sedikit dipaksakan, saya sampai ke lokasi seminar. Dan berkat perlindungan dari yang maha kuasa, seminar tersebut berjalan dengan lancar. saya dapat perlaksanakan tugas saya dengan baik. Alhamdulillah, tidak ada aral melintang apapun. Tugas saya selesai, saya laksanakan. Sekali lagi, bukan omset, bukan poin yang saya perhitungkan. Tetapi hati dan komitmen saya kepada downline saya. Membuktikan bahwa janji adalah segalanya. Komitmen di atas segalanya. Karena itu, saya rela mempertaruhkan nyawa saya sekalipun. Setelah acara selesai, saya kembali ke Pekan Baru. Dan saya kembali dirawat di rumah sakit. Lebih kurang satu minggu setelah acara seminar tersebut. Mungkin bagi sebagian orang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dialami. Tapi bagi saya, hati dibayar dengan hati. Janji itu main dengan janji. Komitmen adanya di sini. Walaupun begitu, aku tidak pernah menganggap penyakit-penyakit ini sebagai suatu hal yang membebani. karena dengan cara ini ternyata Allah mengitipkan padaku suatu hal yang luar biasa. akan ku takukan semua tantangan yang menghadang, dan akan ku raih impianku. berkat keke, impianku kini telah menjadi nyata. Kini, aku semakin yakin bahwa aku mampu meraih mimpi-mimpiku. Bagiku, segalanya mungkin terjadi dalam hidup ini. aku semakin berani melihat ke depan dengan kapasitas yang tidak terbatas. Terima kasih telah menonton!